Ajarkan Allah ke kita, Fir'aun adalah wujidah bakda alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, ya tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun, sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa, zaman langit, bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu, Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBI jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden. Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin. Kamu enggak bisa menyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya Jadi kita miskin ya karena keadaan Allah, kita kayakan, semua itu keadaan Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Karena anak presiden itu sejahtera, anak itu orang. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya. Tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu khaki kan. Tak ulang malam telah ulas dulu hijau, maksudnya ilmu yang ada di syariat. Kalau tidak pintar-pintar buang, gobloknya kan gitu-gitu-gitu. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Qur'an itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang-orang Tzaih, Saya itu gak pernah lho takut mati, meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kau gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu? Kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu dihutang, semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Karena nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup. Tapi anehnya kita. Masuk menurut saya sudah dilemah, saya hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya? Hidup. Setelah anak emang melarat, pesek, elek. Orang lain setelah anak emang, kia, igus, mulio. Kita kan gak pernah bisa milih. Milih bapak ya dari orang emang. Ngerti-ngerti anak emang karmen, anak emang karlan, sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup, ya gak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidup. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati. Pasti engkau yang menghidupkan dan memati. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat. Karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau gak akan rubah. Tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu. Kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau ke mana kamu nangisin saya. Ya kamu kan mau mati. Memangnya mau ke mana kalau mati. Ya kembali ke awalnya susahnya apa. Di dunia yang milih Allah, di akhirat milih Allah. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mencifat kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mati ya sufi. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Istri juga gitu. Saya itu gak sombong. Saya itu mulai naikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini. Gus kali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya itu. Waduh. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya marah. Saya gak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar. Kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nervous. Jajak, nukok, nukok, nuklampi. Mahal. Boros. Itu pahala yang boros. Tapi kalau kamu marah, ini pahala paling murah. Gak usah biaya. Dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lalu itu kalau terlatih, lama-lama dablek. Ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Shafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafek padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi'i, dia memaki-maki Imam Shafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu. Orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Shafi'i itu kuyuk. Kuyuk sempurna yang bukan Alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gini. Alhamdulillah. Kenapa Imam Shafi'i? Dia kan di luar maki-maki jenengan. Berarti aku wang wibawani. Ngarepku rawani. Dia anggap enteng saja melihat. Berarti aku wang wibawani. Ngarepku rawani. Ya sudah. Terus ketika ditanya. Tapi itu kan bahaya bagi anda. Karena memfitnah anda gini-gini. Kata beliau. Zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah. Yang lainnya gak bahaya. Karena ini makhluk. Doif gak penting. Kamu sampai tersisa dikritik orang. Karena kamu menganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya yang sampai. Goblok segoblok-goblok. Coba kalau kamu mesasukan makhluk tetap makhluk. Kritiknya gak penting. Selesai kan? Selesai gak? Ini problem anda gak wali itu. Kalau dikritik ya susah. Makanya gak wali itu problem menurut saya. Makanya saya gak ingin gak jadi wali itu. Karena hanya wali. Hidupnya itulah. Orang dulu itu semudah itu hidup. Gampang sih. Dulu ceritanya diantara ceritanya. Manakitnya saya jatuh farsotik itu. Kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya. Ini hadiahnya. Sampai malu yang ngertik. Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Kamu kan ngajinya seperti itu. Tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja. Ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sengrasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktikan. Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu baruka. Itu disebut. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina. Tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi. Potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh. Tetap potensi selingkuh. Anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya itu tidak pernah takut mati. Karena misalnya setiap saat mati saya nanti akan bilang. Ya Allah. Ini sudah mau mati. Berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu itu kalau ada pereman mati. Saya itu. Tenggahnya ragu-ragu ini saya. Walaupun pereman kurang ajar. Saya itu. Tenggahnya tetap ragu-ragu ini saya. Padahal kaya ini yang mending. Saya itu mati. Mungkin sakit macam-macam ini pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan menggoli syarin. Keburukannya tidak terulang lah. Nah keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kaya ini minta saya ini. Tenggahnya menengah. Saya itu menengah. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat ma'alih pun mati. Jadi kaya apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau alhayat adalah ziyadatan lana fikulli khairin. Almaut adalah rohatan lana minkulli syarin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy. Tidak masalah. Terus misalnya mendingin. Tapi anak bujoku iya. Memangnya selama hidup anak bujoku bahagia. Kaya tahu ya tambah musibah. Malah sombong lagi kamu. Seakan-akan kamu Tuhan yang bisa meseja terahkan. Manu. Mereka bisa urut buat bujoku. Terus dungu muka-muka yang mati malah. Karena tidak jelas. Ini penting. Ini saya utarakan. Ini saat cicil dosa satu. Wa'allama'adamal'asma. Makanya kata Rasulullah. Allah tak jabu na'ki fa'isrifu'wa wa'anisatma'quraisin wa'zammah. Ini penting. Nama itu penting. Karena sekali nama ini salah. Coba misalnya orang sepakat. Darani fir'on itu wujidah ba'da al-lamyakun. Fir'on itu ada yang dulu-dulunya. Tidak ada. Hal atah al-insani hinum minad-dahri. Lamyakun say'am maz'kur. Coba kalau kamu melihat. Sekarang kamu hidup. Hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah. Gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal. Karena Allah itu az-zharu minad-zawir. Az-zharu zawir itu Allah. Zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah. Mati menyaksikan Allah. Itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman. Karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggabai cita-cita. Untuk sukses. Tidak ada yang menikmati. Lontai yang menikmati. Copet yang menikmati. Rumah kamu yang ingin bahagia. Aku juga hidup. Rumah kamu yang ingin duit aku. Coba copet kamu tanya. Kenapa kamu nyobet? Ingin punya uang? Banyak. Lalu saya kira-kira. Kok sering dakwah kena opo? Itu repot. Tidak jawabnya. Tidak jawabnya. Tidak apa. Nyebar no Islam. Aku tidak dibayar apa-apa. Waras berarti. Ini apa? Ini penting saya utarakan. Makanya saya itu mau ya. Mau mengajar itu diantaran itu. Al-ismu yadullu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakan kata ilah. Itu diulang. Kullauka nama'ahu alihatung kamaya kulun. Kata Allah. Karena lafad ilah itu tidak boleh dijamakan. Itu jama' kriminal. Loh kalau tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu. Boleh tidak kamu mengatakan Ja'a Zaidani? Tidak boleh kan? Kalau Zaidun satu. Boleh tidak kamu mengatakan Ja'a Zaidunan? Tidak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh tidak kamu mengatakan ilah ini dua Tuhan? Tidak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihat itu. Kullauka nama'ahu alihat. Andekan. Lau itu andekan. Itu saja masih ditututi. Kamaya kulun. Sebagai mana mereka katakan. Karena lafad ilah itu tidak pernah punya jama' alihat. Makanya Allah mengatakan. Kullauka nama'ahu alihat. Masih ditambahkan kamaya kulun. Tapi itu kata mereka. Kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turekhan. Saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turekhan. Karena saya. Bahasa yang kandung namanya Fatima. Itu abahnya itu orang sini. Fakriyas itu. Ibunya itu orang kudus. Makanya saya ini ya turunan kudus. Turunan takse. Itu kalau Mbak Turekhan. Kalau hari kematian Yesus. Itu kan ditulis. Hari wafatnya Yesus. Mbak Turekhan kan tentu meyakini Yesus itu. Isa. Isa itu tidak mati. Tapi diang. Makanya di kalender kudus. Sampai lihat gitu kan. Matinya si Bah Isa kan ada dalam kurung. si Bah Isa. Jadi yang mati itu. Si Bah Isa. Karena kalau yang mati Isa. Kan menyalahi Quran. Wama kotaluhu. Wama sholabuhu. Walakin subiala. Maka ditulis. Kematian. Si Bah Isa. Hanya almana kudus. Yang lainnya enggak. Karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu. Saya masih muda. Ditulis gini saja. Kematian Yesus. Dalam kurung katanya. Karena saya ini. Hori teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah. Itu diulang. Karena enggak benar. Jama' aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu. Dijamakan. Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna. Karena Zaidnya. Banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak. Rijalun. Kamu melihat satu masjid. Masjidun. Kalau masjid banyak. Masjid. Masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak. Maksud satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus. Yang dikarang orang alim. Tasniahnya ilahun itu lam yujat katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara haikat. Tapi mereka ada yang menjamakan. Yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek. Kesalahan itu enggak pernah ada. Yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu enggak pernah ada. Yang ada adalah orang yang satu tambah satu. Pasti dua. Enggak mungkin empat. Empat enggak ada. Lima enggak ada. Tapi orang jawab salah. Banyak. Itu namanya ilmu. Makanya yang namanya esmu. Itu mesti ya dulu ala musamah. Andai kan orang mengatakan. Latauza. Ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan. Batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol. Terus di semen. Di lakban. Bisa enggak jadi Tuhan. Kalau dengan status seperti itu. Fir'an misalnya. Dulu enggak ada lahir ngompolan. Tau reto reten. Cili itu malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pengiran aneh enggak. Jadi. Jadi semua. Makanya setiap kemusrikan itu kata Allah. Inhiya illa asma'un samaitumuha antum wa'aba'ukum ma'anjalabwabia. Mensukah. Terima kasih.